Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu, terpujilah namokal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mau ajak kita buka satu firman Tuhan, Roma 11 ayat yang ke-20, sampai ayat yang ke-24 saudara ya, saya akan bacakan buat saudara. Roma 11 ayat yang ke-20, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacah karena iman, janganlah kamu sombong tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon jaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon jaitun sejati, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon jaitun mereka sendiri. Saudara, ini peringatan kepada orang-orang Israel, bahkan juga kepada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus, dikatakan perhatikan kemurahan Allah dan juga perhatikan kekerasannya saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan di Alkitab ya, ada banyak firman Tuhan yang ditulis di Alkitab itu memberikan peringatan, dari peringatan yang kadarnya tidak terlalu keras, sampai yang sangat keras saudara. Saya percaya saudara, semua peringatan itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita, yang membacanya, yang mendengarnya saudara. Nah saudara, namun kenyataannya, kalau saudara baca di Alkitab, ada orang-orang ditegur tapi tidak mau mendengar saudara. Bahkan orang terdekat pun sama dengan Tuhan Yesus, yaitu Judas. Kalau saudara perhatikan, Judas itu diingatkan, diperingati oleh Tuhan. Itu berapa kali saudara? Minimal ada dua sampai tiga kali Tuhan peringatkan dia, tapi dia tetap tidak mau dengar, tidak mau bertobar saudara seperti ini saudara. Ya, dan akhirnya apa? Judas menuju kepada kebinasan saudara. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau Bapak Khotba itu kadang kedengaran itu sangat keras sekali, ya, saya mau kata kepada saudara, kalau saudara bisa menyadari hati Tuhan ya, atau saudara bisa menyadari sebagai orang tua misalnya gini, ada anak saudara itu berontak, dan dia tidak mau dipegang oleh saudara, dia tidak mau dengar saudara, ya, dan pada saat itu kebetulan saudara, Anda sebagai orang tua dan anak Anda ada di jalan saudara. Lalu anak itu berontak, lalu kemudian lari saudara. tiba-tiba dia lari menyeberang jalan, dia tahu saudara melihat, di saat yang sama ada banyak kendaraan yang lalu-lalu, yang bisa membahayakan anak saudara. Saya mau tanya saudara, apakah saudara akan memanggil dia dengan suara yang lembut, atau berteriak dengan suara yang keras. Saya percaya saudara tidak mungkin, tak, mari pulang, baliklah. Saya yakin tidak, saudara akan teriak dengan keras, dengan kencang, supaya dia mendengar. Dan dia berbalik kepada saudara. Kalau tidak, saudara bisa tahu, ada kemungkinan, sangat kemungkinan besar, dia dihantam oleh kendaraan yang lalu-lalu, yang sangat laju, di jalan saudara. Ya, saudara, kadang, sebagai hamba Tuhan, saya harus memberikan peringatan-peringatan yang keras. Ya, tapi tidak meluluh, saya memberikan peringatan yang keras, saudara. Ya, saya percaya saudara juga pernah mengalaminya. Kalau saudara misalnya, ada orang yang saudara kasihi, saudara sayangi, saudara pasti, lihat kehidupannya tidak penah, saudara pasti nasihati. Ya kan? Saudara pasti tegur. Ya, tapi, ketika saudara nasihati berkali-kali, saudara tegur berkali-kali, saudara, dia, tidak pedulikan, dia cuhe, seperti itu, saudara, dan dia tidak mau dengar, saudara, kira-kira apa reaksi saudara, apa respon saudara, terhadap orang itu, saudara. Saya percaya, kebanyakan, kebanyakan ya, pasti akan membiarkan dia. betul ya, betul ya, bapak-ibu saudara kan? Iya. Saudara, yaudahlah, biarkan dulu lah, biarkan dia tempuh jalan sendiri, biarkan dia hidup semaunya dia. Ya, ada kalahnya saudara, Tuhan, membiarkan seperti itu. Ya, tapi peringatan-peringatan yang dia berikan, kalau kita tidak memperhatikannya, kalau kita tidak mempedulikannya, ya, itu kadang saudara, ada kasus tertentu. Saya tidak tahu apakah itu masuk kepada, ya, sama seperti ada doktrin, penetapan Allah. Ini orang ditetapkan diselamatkan, ini orang ditetapkan, binasa seperti itu. Saya tidak tahu, tapi saya baca di Alkitab, ada satu kasus, yang memang Tuhan itu, sengaja, membiarkan orang itu. Dan itu menjadi sebuah misteri saudara. Ya, tapi, kalau saudara baca, yang Roma ini saudara, Tuhan peringatan yang keras loh. Perhatikan kemurahannya, perhatikan juga kekerasannya. Kalau mereka itu, orang Israel itu, diperingati berkali-kali itu, dan mereka tidak mau berbali, tidak mau percaya, tidak mau bertobat, mereka dipotong. Nah, kamu itu, dari cabang liar dipotong, kalau perlu disambungkan ke jahitun, yang asli, kamu mesti harus tahu, kalau kamu bertegak, ya, di hadapan Tuhan, dikatakan, kamu itu, jangan sampai sombong, jangan sampai, apa, lupa akan diri, seperti itu. Tapi kalau saudara baca di kitab Ibrani, di pasal ke-6, dikatakan begini, tanah yang sudah pernah, menerima hujan, air yang turun dari atas, tapi tidak menumbukkan apa-apa, sebaliknya menumbukkan semak duri, itu dikatakan sudah tidak ada faedah lagi, sudah dekat pada, kutub penghukuman saudara, dibakar. memang ada kalanya, orang-orang diperingati, oleh Tuhan, mungkin lewat kesulitan, lewat tekanan, lewat masalah, atau diizinkan, supaya orang itu sadar, tapi ada orang juga tidak sadar, dan Tuhan biarkan saudara. hari ini saya mau sampaikan, ada satu kasus, yang memang kadang kita melihat, Tuhan kok seperti itu ya, tapi memang benar, Tuhan itu, ada satu tipikal, dari sifat yang seperti itu saudara, tapi bukan berarti dia jahat saudara, coba kita buka yuk, amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-20, saya akan baca kabar saudara ya, amsal pasal pertama, ayat 20, ini kalau seorang baca, kita amsal ini, tujuannya adalah, supaya, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mendengarnya, itu dapat mengetahui, dapat diberikan hikmat, didikan saudara, untuk mengerti, bagaimana harus hidup, sesuai dengan apa, yang disampaikan saudara, sebab ketika disampaikan, nasihat-nasihat, dan tidak didengar saudara, maka itu bisa mengakibatkan, sebuah konsekuensi, buat orang-orang yang tidak mertaatinya saudara, dikatakan begini saudara, ya, hikmat berseru nyaring, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok, ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya, berapa lama lagi, hai orang yang, pertama, tak berpengalaman, kamu masih cinta, kepada keadaanmu itu, pencobo'o masih gemar, kepada pencobo'o, ya, ini yang kedua, orang dan orang bebal, benci kepada pengetahuan, tiga, orang bebal saudara, berpalinglah, kamu kepada teguranku, sesunggunya, aku tanda mencurahkan, isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu, oleh karena kamu menolak, ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan, ketika aku mengelurkan tanganku, bahkan, kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak menerima teguranku, maka, aku juga akan menetawakan celakamu, aku akan beroloh-oloh, apabila kedahsiatan datang ke atasmu, apabila kedahsiatan datang ke atasmu, seperti badai, dan celaka melanda kamu, seperti angin puyuh, apabila kesukaran, dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu, mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan ku jawab, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi, tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, dan tidak memilih takut akan, Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi, menolak segala teguranku, maka, mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka, sebab orang yang tak berpengalaman, akan dibunuh oleh keinginanannya, dan orang bebal, akan dibinasakan oleh kekelayannya, tetapi, siapa mendengarkan aku, ia tinggal, ia ketinggal dengan aman, terlindung pada kedahsiatan, malah petaka, saudara, ya, dalam amsal ini, saudara, dikatakan, hikmat itu berseru-seru, saudara, ya, di jalan-jalan, hikmat ini, itu seringkali digambarkan, ya, dalam bahasa, apa, dalam struktur bahasa Ibrali, saudara, hikmat itu, sifatnya itu, seperti seorang, wanita, feminim, saudara, ya, dia digambarkan seperti seorang, perempuan, saudara, nah, kalau, kita baca, ayat-ayat ini, saudara, ya, di atasnya, saudara, itu ayat-ayat yang menggambarkan seorang ayah atau seorang ibu atau seorang guru yang menasehati seorang yang muda yang belum berpengalaman, saudara, itu dinasehati, ditegur, ya, nah, tapi yang kita baca, yang ini yang dari ayat 20, saudara, ya, dikatakan begini, saudara, dia berbicara menyampaikan kepada orang yang, ingin memilih jalannya sendiri, saudara, si hikmat ini, saudara, pergi ke tempat-tempat yang memungkinkan dia bisa didengar oleh orang banyak, saudara, ya, dia pergi ke jalan-jalan, dia pergi ke lapangan-lapangan, saudara, dia pergi ke atas tembok-tembok dan di depan pintu-pintu gerbang kota, ya, kalau sudah baca di ayat 20, 21, saudara, lalu kenapa dia memperdengarkan suaranya, saudara, ya, kepada siapa dia pernah didengarkan? Kepada tiga jenis orang, yang pertama, kepada orang yang tak berpengalaman, di ayat 22, kalau sudah berpengalaman baik-baik, kemudian dikatakan kepada pencomo'ah, lalu kepada orang yang bebal, yang ketiga, saudara, ya, mengapa, si hikmat ini, atau si perempuan hikmat ini, menunjukkan perkataannya kepada tiga jenis orang ini, saudara, kalau seperti baik-baik, ada kesamaan di antara ketiga jenis orang ini, saudara, apa itu? Mereka tidak mau berubah, saudara, dan parahnya, saudara, mereka itu bukan orang bodoh, bukan bodoh, saudara, melainkan karena mereka tidak peduli, mereka mengabaikan, dan mereka menolak, seruan, nasehat teguran dari hikmat itu, saudara, ya, mulai dari ayat 24, 25, ya, dan akibatnya sangat fatal sekali, saudara, dikatakan, tidak ada jalan kembali, celaka, menimpa, kehidupan mereka, saudara, nah pada saat itu, ini, kasus ya, tidak selalu ya, saudara, saya percaya, ada, kasus-kasus tertentu, bahkan pada umumnya juga ya, kalau orang itu, ditegur, tidak mau berbalik, lalu kemudian, jatuh, ya, sudah terkeletak, dia sadari, dia bersuruh kepada Tuhan, Tuhan bisa tolong, ya, ada banyak kasus seperti itu, tapi ada kasus, apa khusus ini, saudara, ketika orang-orang itu, ya, mereka tidak mau menerima nasihat, mereka tidak mau, apa, menerima teguran, saudara, lalu kemudian, mereka mengalami peristiwa, celaka, pergumulan, persolah, atau apapun bentuknya, saudara, seperti itu, nah pada saat itu, ketika mereka akan, datang berseru, saudara, pada saat itu, sepertinya, sudah tidak ada gunanya lagi, saudara, kenapa, karena Al-Amsal ini mencatat, saudara, pada saat itu, ketika mereka datang mencari Tuhan, saudara, mencari pertolongan dari, dari si hikmat itu, saudara, apa ini, saudara, justru, si hikmat itu, mengolok-ngolok, mentertawakan mereka, saudara, aneh ya, ya, aneh ya, sepertinya begini, saudara pernah ngalami gak, gitu kan, perasaan yang tertumpah itu, kita sudah tegur orang itu, kita sudah nasihati, dan tidak mau, ketika ngalamin masalah, ngalami pergumul, ngalami celaka, kita mau apa, syukurin deh, gitu kan, ya gak, nah saya temukan di Amsal itu, kayaknya seperti itu, kayaknya seperti itu, kok Tuhan kok, kan hikmat ini kan, kan gambaran dari, analogi daripada Tuhan, gambaran daripada Tuhan, kok Tuhan seperti itu ya, memang kasusnya ada seperti itu, saudara, ada seperti itu, tapi sekali lagi, perhatikan bapak-bapak, saudara, ya, dikatakan, dia tidak menjawab mereka, tidak mau menjawab mereka, bukan karena dia jahat, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena si himat itu jahat, bukan karena si himat itu kejam, bukan karena si himat itu, tidak punya belas kasihan, saudara, bukan, ya, tapi, karena, karena orang-orang itu, saudara, tetap hidup dalam kebodohan mereka, mereka memilih, untuk menjadi bodoh, dan tidak mau belajar, tidak mau waspada terhadap hal-hal yang akan terjadi, saudara, ya, ngerik sekali yang ini, saudara, sampai, kainnya sudah tidak bisa, Anda dapati seperti ada amnesti dari Tuhan, ya, betul, ada, ada sedosa yang memang tidak bisa diampuni, saudara, Yesus pernah ngomong-ngomong itu, kalau kamu menghujat anak mausia, kamu bisa diampuni, tapi kalau kamu menghujat roh kudus, sudah tidak ada pengampunan, jadi memang ada kadah dosa, yang tidak bisa diampuni, saudara, yang tidak bisa diampuni, saya berharap, kalau kita mendengarkan firman, mendengarkan khutbah, kita ditegur, kita menasihati, kita harus memiliki hati yang mau meresponi, berbalik, saudara, ya, orang-orang Israel, sekitar dua juta orang, yang keluar dari Mesir, semuanya, tidak masuk, ke tanah, perjanjian yang Tuhan janjikan, cuma dua orang, Yesus dan Kaleb, saja, karena itu, kita perlu perhatikan ini, serius, kehidupan kita, dengan Tuhan, saudara, ya, kalau tidak, saya takut, banyak, orang yang merasa, sudah diselamatkan, tapi tidak selamat, saudara, memang kita diselamatkan, karena iman, tapi iman yang benar itu, pasti, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar, bukan sebaliknya, ya, mari kita perhatikan, kemurahan Tuhan, kasihnya begitu besar, betul luar biasa, kalau memang, memang benar kita bisa, memperhatikan, dan mengerti, kemurahan Tuhan, kita pasti akan hidup, sesuai dengan kemurahan itu, saudara, kita bisa hidup bertolak belakang, dari kemurahan itu sendiri, saudara, dan orang-orang seperti itu, pasti akan mengalami kekerasannya, tidak langsung diminasakan mungkin, tapi dia akan memberikan peringatan, dia akan memberikan teguran, dan waktu teguran, waktu peringatan itu datang, itu artinya orang itu dikasih, saya berharap, kita tidak seperti itu ya, tunggu kejepit dulu, baru berbalik kepada Tuhan, tapi memang ada orang kejepit pun, tidak balik kepada Tuhan, dia terus menempuh jalan sendiri, saudara, orang memang bebas memilih, jalan hidupnya sendiri, saudara, namun, setiap pilihan, yang diputuskan, oleh orang itu, saudara, ada konsekuensinya, saya berharap, kita tidak seperti, yang disampaikan dalam kitab Amsal ini, saudara, ya, karena kita hidup dalam kebodohan, ya, kalau kita tidak, sampai kepada, apa yang Tuhan mau, dalam kehidupan kita, saudara, memang di Alkitab, ada orang-orang juga, mungkin pada awal, dia begitu luar biasa dengan Tuhan, setia, melayani Tuhan, menghasilkan banyak buah-buah dalam kehidupannya, ingat, saudara, nanti kita di surga, kita akan menerima banyak upah, kita akan menerima banyak upah, saudara, kalau kita sampai di surga, ya, setiap yang kita kerjakan itu, akan menghasilkan upah, tapi ternyata, upah itu bisa hilang, seturut dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau dulu begitu kita luar biasa dengan Tuhan, tapi setelah itu, saudara, ya, kita, keluar dari kehendak Tuhan, kita melakukan hal yang tidak berkenan, ternyata, setiap perbuatan-perbuatan yang diluar kehendak Tuhan, kesalahan-kesalahan itu, itu bisa membuat upah kita itu, habis, dikurangi, saudara, ya, karena, Paulus pernah berkata begini, ada orang, entah dia bangun hidupnya itu, pekerjaannya itu, di atas, apa, rumput kering, jerami, kayu bakar, atau emas peran permata, kalau emas yang peran permata itu, ketika diuji, dia akan berhubung upah, tapi sebaliknya, kalau rumput kering, kayu bakar, jerami, maka dia akan keluar dari api, seperti, apa, hangus, saudara, tapi dikatakan orang itu tetap diselamatkan, ya, besok saya akan, menyampaikan tentang upah Tuhan, ya, ada orang, upahnya besar, ada orang, upahnya kecil, saudara, apa maksud upah besar, upah kecil, ya, besok saya uraikan, lebih lengkap, untuk saudara, kalau saudara, masih akan bersama dengan saya, mengikuti, apa yang saya, ajarkan saudara, saya berharap hari ini, firman Tuhan, memberikan kita, nasihat, peringatan, kalau kita seringkali, mengabaikan nasihat, dan peringatan itu, saya takut, seperti yang firman Tuhan, hati kita jadi keras, lama-lama, kita susah untuk berbalik, saudara, ayo, lemburkan hati kita, ingat baik-baik saudara ya, saya pernah sampaikan, ada konteks, kalau saudara, ngalami ganjalan di hati, kepahitan, kecewaan, itu bisa membuat saudara, kehilangan, bukan hanya upah, tapi keselamatan juga, bisa kehilangan, karena kalau kamu tidak mengampuni, Yesus berkata, Bapak disuka, jadi kita mengampuni, kalau orang tidak diampuni, berarti, dosa itu masih ada, pengampunan yang dului, yang Tuhan ampuni, kesalahan-kesalahan kita, itu bisa dibatalkan saudara, hati-hati saudara, jangan sampai sedikit kesalahan itu, membuat kita ditolak oleh Tuhan, mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, setiap firman kita dengar, kita responi, kita hidupi, kita lakukan dalam kehidupan kita, dan tentu, kalau kita melakukannya, pasti menjadi berkat bagi hidup kita, adamin Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya apa yang saya sampaikan hari ini, firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, haleluya, mari kita akhiri, mesbah fahajan kita pagi hari ini,